Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul The Little Vampire 3D Film ini bercerita tentang persahabatan seorang bocah vampir dengan seorang anak manusia Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Di awal film, kita akan dibawa ke kota Transylvania yang ada di negara Rumania Terlihat beberapa vampir yang berterbangan menuju sebuah tempat pemakaman Untuk merayakan ulang tahun anak pemimpin klan mereka Kemudian kita akan dikenalkan dengan seorang bocah vampir yang bernama Rudolph Dia adalah anak pemimpin klan vampir yang akan berulang tahun dalam 2 hari lagi Terlihat sang adik yang bernama Anna kemudian mendatangi Rudolph Dan juga memberikan sebuah pakaian ulang tahun kepadanya Namun Rudolph sangat membencinya begitu juga dengan ulang tahunnya Dia merasa kalau mereka selalu melakukan hal yang sama selama ratusan tahun pada saat ulang tahunnya Sang ayah kemudian memberikan nasihat kepada Rudolph Agar dirinya berhenti bertingkat dan bersifat seperti seorang bocah Namun Rudolph mengatakan kalau dia sudah sangat bosan dengan kehidupannya Yang sudah menjadi seorang anak 13 tahun selama 300 tahun Sementara itu di tempat lain Terlihat kakek dan nenek Rudolph yang bersiap-siap berangkat untuk mengadiri ulang tahun Rudolph Di sisi lain terlihat seorang anak manusia yang bernama Tony Yang sedang melakukan liburan bersama kedua orang tuanya Terlihat juga Tony yang sangat suka dengan cerita horror dan juga kisah para vampir Kedua orang tuanya lantas meminta Tony berhenti bercerita Dan fokus pada perjalanan mereka Sesaat kemudian secara tak sengaja Tony melihat kakek dan nenek Rudolph yang sedang bertermangan di dekat mereka Dengan cepat Tony kemudian langsung memberitahukannya kepada sang ayah Namun sayangnya mereka sudah pergi dan orang tuanya tak melihat apa-apa Sang ayah kemudian kembali memperingatkan Tony untuk berhenti mengada-ada Namun pembicaraan mereka malah membuat ayah Tony tidak memperhatikan jalan dan hilang kendali Mereka kemudian keluar dari jalur dan masuk ke dalam hutan Scene kemudian berganti Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rockery bersama dengan asistennya yang bernama Manny Mereka berdua adalah pemburu vampir di kota itu Di tempat lain terlihat kakak Rudolph yang bernama Gregory sedang berdebat dengan ayah mereka Yang mana Gregory berniat mengajak Rudolph untuk berjalan-jalan keluar dari tempat itu Namun sang ayah dengan keras menolaknya Dan mengatakan hal itu akan sangat berbahaya bagi mereka Tak peduli dengan perkataan sang ayah Gregory kemudian pergi begitu saja Sedangkan Rudolph yang melihat sang kakak kemudian mengikutinya dari belakang Di sisi lain terlihat Rockery bersama asistennya berhasil mendeteksi keberadaan seorang vampir melalui radar vampir mereka Ternyata itu adalah Gregory yang sedang berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar Yang mana dia sedang mengincar seorang pria yang ada di tempat itu Namun tiba-tiba Rockery dan Manny pun tiba di tempat itu Dan langsung menginar Rockery dengan sinar ultraviolet Seketika saja Gregory pun langsung terbakar dan terjatuh Rudolph yang melihatnya dari kejauhan kemudian dengan cepat membawa sang kakak pergi dari tempat itu Tak tinggal diam Rockery dan Manny kemudian mengikuti mereka Sementara itu di dalam hutan Tony dan kedua orang tuanya bertemu dengan sepasang kakek dan nenek Yang ternyata secara kebetulan mereka adalah pemilik penginapan yang ingin dicuci Tony dan orang tuanya Tony dan kedua orang tuanya kemudian dibawa ke sebuah kastil penginapan Terlihat juga banyak bawang putih yang tergantung di seluruh tempat itu Hal itu kemudian membuat Tony sedikit curiga akan tempat itu Terlebih lagi ketika mereka memeriksa apakah Tony memiliki bayangan pada cermin Sementara itu di tempat lain Rudolph dan Gregory sudah sampai di tempat persembunyian mereka Begitu juga dengan Rockery yang juga sampai di tempat itu setelah mengikuti Rudolph Rudolph yang menyadari hal itu kemudian langsung memberitahukannya kepada sang ayah Dan dengan cepat sang ayah kemudian langsung mengajak semua orang untuk keluar dari tempat itu Namun sayangnya Rockery sudah mulai menutup satu-satunya jalan keluar dari tempat itu menggunakan jaring baja Alhasil hanya Rudolph serta adik dan kedua orang tuanya yang berhasil keluar dari dalam Sedangkan Gregory dan pampir lainnya sudah terjebak di dalam tempat itu Sesaat kemudian mereka pun bertemu dengan kakek dan nenek Rudolph yang baru saja sampai di tempat itu Setelah menceritakan apa yang baru saja terjadi Sang kakek dan nenek kemudian membawa Rudolph dan keluarganya pulang ke tempat persembunyian mereka sebelumnya Namun lagi-lagi Rockery kembali mengejar mereka dengan mobil sinar ultravioletnya Ayah Rudolph bahkan sampai terluka dan hampir terjatuh saat terkena sinar itu Beruntungnya Rudolph dengan cepat menyelamatkannya Sesaat Rudolph berpikir kalau mereka sudah berhasil melaluskan diri dari Rockery Namun tidak ketika Rockery kembali mengejar mereka menggunakan sebuah pesawat Rudolph kemudian meminta keluarganya untuk pergi terlebih dahulu Sementara dirinya yang akan menjauhkan Rockery dari mereka Dengan penuh perjuangan dan bahaya Usaha Rudolph akhirnya berhasil menjauhkan Rockery dan menyelamatkan keluarganya Namun masalah kembali datang ketika empat hari sudah mulai terbit Dengan cepat Rudolph kemudian mencari tempat persembunyian Di saat yang bersamaan juga Tony terbangun dari tidurnya Dan melihat Rudolph yang sedang berterbangan Melihat hal itu kemudian membuat Tony sangat ketakutan dan langsung bersembunyi Sementara itu Rudolph yang melihat kamar Tony terbuka kemudian dengan cepat masuk ke dalamnya Dan sesaat kemudian mereka pun akhirnya saling bertemu Melihat vampir Tony lantas berusaha menangkal Rudolph dengan salib yang ada di tempat itu Namun hal itu tak berarti apa-apa baginya Rudolph kemudian berpikir kalau Tony ingin menyerangnya Sama seperti manusia lainnya yang sudah memburu para vampir selama ratusan tahun Namun Tony mengatakan kalau dia tidak ingin menyerang Rudolph Dan mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang bocah 13 tahun Yang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu Di tengah-tengah pembicaraan mereka Kedua pemilik tempat itu kemudian mendatangi kamar Tony Mereka kemudian memastikan apakah Tony baik-baik saja Dan juga memberikan seikat bawang putih kepada Tony Namun setelah itu Tony kemudian langsung membuangnya Hal itu kemudian membuat Rudolph sedikit bingung Karena Tony adalah manusia pertama yang mau membantunya Setelah itu mereka kemudian saling berkenalan Tony kemudian bertanya apakah Rudolph akan menggigiknya Namun Rudolph mengatakan kalau dia dan seluruh keluarganya sudah tidak lagi meminum darah manusia Yang mana itu diperintahkan ayahnya agar mereka bisa bertahan dan tinggal lebih lama di satu wilayah Setelah itu Tony kemudian memberikan lemari di kamarnya kepada Rudolph Sebagai pengganti peti tidurnya di tempat itu Hal itu kemudian membuat Rudolph semakin percaya kepada Tony Pada keesokan paginya Ibu Tony hampir saja membuka lemari tempat di mana Rudolph tidur Beruntungnya Tony dengan cepat mencegahnya dan membuat berbagai alasan Di saat sedang serapan pagi Tony kemudian mendapatkan sebuah ide Bagaimana cara membawa Rudolph keluar dari tempat itu pada siang hari Tony kemudian mulai membungkus seluruh tubuh Rudolph dengan aluminium foil Dan setelah itu dia membawanya ke kandang sapi yang ada di sekitar kastil itu Rudolph kemudian menghisap darah salah satu sapi di tempat itu sebagai serapan pagi Namun setelah itu tiba-tiba Rudolph menjadi panik dan bertingkas sangat aneh Dia mengingat kalau semua keluarganya sedang bersembunyi Karena diburu oleh pemburu vampir yang juga manusia sama seperti Tony Mendengar itu Tony kemudian berusaha menenangkannya Dengan mengatakan kalau mereka tidak sama dengan mereka Sebagai teman Tony juga mengatakan Kalau dia akan membantu Rudolph menyelamatkan semua keluarganya Mendengar hal itu kemudian membuat Rudolph terdiam dan tak bisa berkata apa-apa Di tempat yang berbeda terlihat sapi yang digigit oleh Rudolph sebelumnya Sudah berubah menjadi seekor vampir sapi Sementara itu Rudolph mulai mengajari Tony bagaimana caranya terbang bersamanya Yang kemudian membuat Tony sangat takjub saat terbang untuk yang pertama kalinya Namun sialnya keberadaan mereka malah diketahui oleh Rockery melalui radar vampirnya Rockery kemudian dengan cepat pergi menuju kastil itu Begitu juga dengan pemilik kastil itu yang melihat Tony berterbangan bersama dengan Rudolph Mereka lantas berpikir kalau Tony adalah seorang vampir Tak lama kemudian Rockery pun sampai di tempat itu Mereka kemudian langsung memeriksa kamar Tony Namun mereka tak menemukan apa-apa di tempat itu Selain bau Rudolph yang dicium oleh Rockery tertinggal di dalam lemari Setelah itu Rockery kemudian memeriksa kedua orang tua Tony Apakah mereka vampir juga seperti yang dikatakan pemilik kastil itu Namun ternyata kedua orang tua Tony hanyalah manusia biasa Sementara itu di isi-isi lain Rudolph sudah sampai di pemakaman persembunyian kakek dan neneknya Dia kemudian memperkenalkan Tony pada keluarganya Namun awalnya sang ayah tidak setuju dengan kedatangan Tony ke tempat itu Rudolph kemudian mengatakan kalau Tony lah yang sudah menyelamatkan nyawanya Terlihat juga adik Rudolph yaitu Anna yang sangat suka kepada Tony Dan juga sesekali menggodanya Anna kemudian memberikan sebuah jimat keberuntungan berupa tikus kepada Tony Dia juga meminta Tony untuk bersiul jika memerlukan bantuan Secara tiba-tiba sesaat kemudian tempat itu pun mulai bergoncang Ternyata itu adalah perbuatan Rockery yang sudah sampai di tempat itu Berkat petunjuk dari sepemilik kastil sebelumnya Dia lalu mulai mengebor dan melubangi tempat itu Setelah itu Rockery kemudian memasukkan lampu yang memancarkan sinar ultraviolet ke dalamnya Yang kemudian membuat Rudolph dan keluarganya sangat kesakitan Melihat hal itu Tony kemudian meminta mereka semua untuk segera pergi Tony juga mulai mengotak atik lampu itu Sampai membuat Rockery dan asistennya tersetrum oleh alatnya sendiri Namun setelah itu Rockery kembali lagi dan kemudian membawa Tony pergi ke suatu tempat Sedangkan itu Rudolph yang sudah menjauh dari tempat itu tak tiga meninggalkan Tony sendirian Dia lantas kembali bersama dengan anak untuk menjemput Tony Namun sialnya Rockery sudah mengolesi tubuh Tony dengan bawang putih Hal itu kemudian membuat mereka tak bisa mendekati Tony Rockery kemudian membawa Tony ke sebuah danau Dan hendak membunuh Tony di tempat itu Namun Manny sangat tidak setuju dengan hal itu Yang kemudian membuat mereka saling berdebat Di tengah-tengah perdebatan mereka Tony tiba-tiba mengatakan Kalau dia akan membantu Rockery menangkat Rudolph dan keluarganya Dengan cara menjadikan dirinya sebagai umpan Dengan begitu Rudolph akan datang menyelamatkannya Namun Tony mengatakan kalau dia harus membersihkan tubuhnya terlebih dahulu Agar teman vampirnya bisa mendekat pada dirinya Rockery yang percaya begitu saja kemudian langsung menyetujuinya Dia juga mengancam Tony agar tidak melarikan diri Dengan mengatakan kalau dirinya bisa berenang secepat lumba-lumba Sesaat kemudian Tony pun diceburkan ke dalam danau Namun dengan cepat Tony kemudian segera berenang menjauh dari mereka Dan konyolnya Rockery tak bisa menangkapnya Karena dia ternyata tak bisa berenang Sesaat kemudian Tony yang mulai kedinginan pun mulai mengingat Ana Dia lantas bersiul meminta bantuan Dan benar saja Tak lama kemudian Ana dan Rudolph yang mendengar itu dengan cepat datang menyelamatkannya Hal itu kemudian membuat Rockery sangat marah Dia kemudian kembali ke kastil Dan memeriksa apakah Tony kembali ke tempat itu Namun lagi-lagi dia tak menemukan siapapun di kamar Tony Di tengah-tengah kekacauan itu Kedua orang tua Tony kemudian muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi Pemilik tempat itu kemudian mengatakan Kalau para pemburu vampir datang untuk menangkap Tony Mereka juga mengatakan kalau Tony adalah seorang vampir Namun tentu saja sang ibu tak percaya dengan perkataan konyol itu Sesaat kemudian Tony pun sampai di kastil Sesaat setelah Rockery pergi dari tempat itu Mereka kemudian berencana menyelamatkan para pampir yang sedang terjebak Namun secara tak sengaja Tony melihat kedua orang tuanya Seketika saja dia pun sangat khawatir kepada orang tuanya yang sangat mengkhawatirkan keberadaannya Melihat hal itu Ana kemudian melancarkan aksinya Dengan menghipnotis kedua orang tua Tony agar tidak mengkhawatirkan Tony Setelah itu Ana kemudian membawa dan memperkenalkan orang tua Tony Yang masih berada dalam sihirnya kepada ayah dan ibunya Ana kemudian mengatakan Kalau ayah dan ibu Tony yang akan membawanya dengan mobil kembali ke kota Transylvania Guna menyelamatkan vampir lainnya yang masih terjebak Ana juga membujuk sang ayah untuk ikut bersamanya Karena matahari akan segera terbit sebentar lagi Tak punya pilihan lagi sang ayah kemudian ikut bersama Ana Sementara itu Tony dan Rudolph segera berangkat menyusul Rockery Untuk menyelamatkan vampir lainnya yang sedang terjebak Di perjalanan mereka tiba-tiba bertemu dengan si vampir sapi yang mengikuti mereka Namun masalah kembali datang ketika matahari sudah muncul dan mulai terbit Tony lalu meminta Rudolph dan si vampir sapi untuk bersembunyi Di sebuah pemakaman sampai malam tiba Sementara dirinya yang akan pergi terlebih dahulu Sebelum pergi Rudolph kemudian menyarankan kepada Tony Untuk terus mengikuti jalan yang tak jauh dari hutan itu Dengan begitu dia akan sampai di sebuah pemakaman Yang mana para vampir lainnya masih terjebak di ruang bawah tanah yang ada di pemakaman itu Namun saat di perjalanan Secara kebetulan Tony malah bertemu kembali dengan Rockery yang juga menuju tempat yang sama Tony lantas mendapatkan sebuah ide Secara diam-diam dia kemudian menyusup dan menumpang pada kendaraan Rockery Tak lama kemudian mereka pun sampai ke tempat yang dituju Tony juga berhasil mencuri kunci yang dapat membuka jala baja yang menutup ruang bawah tanah yang mengurung para vampir Di tempat itu Rockery pun mulai merencanakan sesuatu Di sisi lain terlihat ayah dan ibu Tony yang membawa Anna dan orang tuanya mulai sedikit sadarkan diri Pada malam harinya Rudolph kemudian terbangun Dia kemudian dengan cepat pergi menyusul Tony Sementara itu Rockery tiba-tiba tersadar kalau kuncinya sudah hilang dari mobilnya Dan benar saja Rockery melihat Tony yang mencoba membuka jala besi yang menutup ruang bawah tanah itu Tony pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Rockery memergokinya Beruntungnya Rudolph dan si vampir sapi tiba tepat waktu dan langsung menyelamatkan Tony Apa yang dilakukan oleh Tony kemudian membuat Rockery semakin marah Dia kemudian meledakkan tempat itu dengan bom yang sudah disiapkannya Untuk mengubur semua vampir yang ada di dalam tempat itu Namun ternyata bom itu malah membuat sebuah lubang Dan juga jalan keluar bagi para pampir yang terkurung di dalam tempat itu Rudolph pun akhirnya bertemu kembali dengan Gregory sang kakak Rudolph juga memperkenalkan Tony kepada sang kakak Awalnya Gregory tak percaya dan ingin melukai Tony Namun Rudolph mengatakan kalau Tony adalah temannya yang sudah menyelamatkan nyawanya Sementara itu Rockery masih belum menyerah dan kembali mengejar mereka Di saat yang bersamaan juga orang tua Tony sampai di tempat itu dan melihat apa yang sedang terjadi Mereka juga sudah sadarkan diri saat melihat Anna dan kedua orang tuanya Setelah itu mereka kemudian membantu Tony dan Rudolph yang sedang dalam bahaya Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka Dengan saling bekerja sama Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Rockery Setelah kejadian itu orang tua Rudolph pun sangat berterima kasih kepada Tony dan keluarganya Karena sudah membantu mereka Sesaat kemudian Fajar pun hampir tiba Rudolph pun sangat bingung karena mereka tak punya tempat lagi untuk bersembunyi dari matahari Hal itu dikarenakan rumah mereka sudah dirusak oleh Rockery Tony kemudian mendapatkan sebuah ide Dia lalu membawa Rudolph dan semua keluarganya ke kastil tempat penginapan mereka sebelumnya Dia juga mengenalkan Rudolph dan semua keluarganya kepada pemilik tempat itu Dan film pun berakhir Oke teman-teman sekian alur cerita dari film The Little Vampire Pretty Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini Kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh subscribe dan juga nyalakan notifikasinya Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton